Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah Dan saya yakin semua orang juga gitu Kalau nggak Nabi, nggak Wali itu Itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget Karena ada kebaikan yang Anda lakukan Itu ketika Anda dipanggil Anda istijabah, Anda mengiakan dengan menghadap Itu sudah bagus Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu nggak nurut Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu Poin pertama tadi Anda menghadap Sehingga banyak cerita di hadis-hadis Ada sohabat yang zaman itu nggak soleh-soleh banget Zaman itu ketika Nabi Saya ini mau sholat ya Rasulullah Tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sohabat tadi Nabi komentarnya itu sayan he humaya kul Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu gitu Nah ini kelirunya kita sebagai manusia Lama-lama juga baik itu kita kira itu Terus harus sekarang gitu Nah itu keliru Harus sekarang itu keliru Bisa saja kita ini setiap sholat Pasti sudah ditulis Allah Nanti itu mati baik Nanti habis asar sebelum kita Masyiat sudah mati Habis isa sebelum kita masyiat lagi sudah mati Jadi barokannya sholat itu Ada waktu yang potensi ya Potensi sholat itu akhir kenangan kita Sholat itu identitas kita Sholat itu status kita Nah karena kita sholat itu pakai niat Niat itu komitmen Sementara kalau anda maksiat itu nggak pakai niat Karena zalah Zalah itu ya nggak niat maksiat Tahu-tahu mungkin dibis ketemu orang cantik Terus agak jelalatan Tapi kan nggak niat Tapi kalau sampai sholat kan Datang ke medjid Bayangkan di mami ini Nanti kamu takbir Nanti kamu Baca ini baik Jadi benar-benar komitmen Itu status kita Kata Said Zabiti disebut Mautinuhu Wahakikotuh Baiknya umat islam itu kalau to'at itu Mautinuhu Itu alamat resminya Itu statusnya Kata Said Zabiti Tapi kalau dia maksiat itu zalah Zalah itu kepleset Jadi nggak pernah jadi status kita Semoga semua maksiat kita ini Nggak status Tapi zalah Tapi ketika to'at itu status Hakikat kita Maka Ini kata Said Zabiti Pengarah Orang islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya Betul Ketika ibadah itu Allah Akbar Dia berharap rahmatnya Allah Gini-gini Nah ketika salah Dia zalah Dia ngantor ya Ada niat korupsi Dia ingin memenai negara ini Dia nyai juga nggak ingin macam-macam Ya tapi karena manusia Terus ada zalah-zalah Nah semoga Semua kesalahan kita ini zalah-zalah Itu ya Corojo kepleset Tidak mental Dan semua kebaikan kita ini mental Yaitu kebaikan yang jadi Tempat kita Identitas kita Hakikatuhwa Mautinuh Tapi jangan pernah berpikir Kalau Apa artinya sholat Kalau kita masih melakukan kemungkaran Itu salah besar Sholat itu wajib Dengan anda sholat itu Sudah mengurangi kemungkaran anda Karena anda tidak melawan Ketentuan Allah Ta'ala Kayak kita orang Indonesia Meskipun kita koruptor Mau jadi KTP Indonesia Sudah bagus Kita mau jadi warga Indonesia Meskipun setelah itu kita korupsi Dan salah Tapi lumayan Jadi mau Jadi warga apa Indonesia Orang mau sholat Harinya dia Menstatuskan diri Sebagai hamba Allah Tekan kontra Kalau saya ini hambamu ya Allah Anta Robi Ya karena butuh Ya karena setain Soal salah ya Salah aja Yang sama Kita tetap warga Indonesia Meskipun kita salah Meskipun kita koruptor Meskipun kita salah Tetap aja warga Indonesia Yang berhak Mendapat jatah makan Meskipun di penjara Meskipun apa Sama kita ini hamba Allah Yang mengakui Kalau Allah itu Tuhan Kita hamba Dan barokannya pengakuan itu Insya Allah Di cerita-cerita syafaat Kalau kita dosa Atau apa Insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW Karena kita tidak pernah Lari dari Status kehambaan Ini yang harus dipegang Makanya Status kehambaan ini Tidak boleh hilang Kita harus sering hilang Robi Robi Tuhanku Yang merawat aku Yang memberi aku Dengan demikian Kita menjaga Status kehambaan kita Dan status hamba ini Yang menjadikan Olang layak masuk surga Yaitu Fathuli fi ibadi Kamu harus resmi Menjadi hambaku Baru ada perintah Wathuli Janati Kalau menjadi hamba aja Tidak mau Kita punya keangkuan Punya keinginan Yang mulu-mulu Sehingga seakan-akan Kita ini Tuhan Itu tidak menghamba Kita harus Fathuli fi ibadi Baru Wathuli janati Saya kira demikian Semoga ini Manfaat